Halo teman teman ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya unboxing dari GCD nih ini GCD Hino flatbed yang warna abu ya yang warna blackbird nanti kita lihat deh warnanya soalnya ini rada silau dan kalau diterangin begini juga nggak kelihatan ya ini dari GCD Hino flatbed ini Hino 300 record track nah dia flatbed nya yang bisa turun sampai semuanya nih nih ya udah nyerik lumayan lama juga dan baru ini ngambil yah ini kotaknya juga lumayan gede nih nih Hino 300 record track nomor 48 kalau di bawah seperti biasa ada kosin dan warninya ada ini logo GCD nya ini blackbird kalau nggak salah dia perusahaan jasa towing juga ya jadi memang mobil-mobil towing lah ada juga yang apa sih tuh yang scania ya tapi nantilah next video kita review yang scania soalnya sekalian ngambil yang scania nya juga yang blackbird warna blackbird nih memang cakep sih yah nih langsung kita buka aja ini kemarin dapatnya memang non segel sih tapi GCD biasanya juga ya paling segel isolasi doang ya cuman nih plastik luarnya udah nggak ada tapi ya nggak penting lah plastik luarnya nah ini segel gcd biasanya cuma di sini doang ya ini udah non segel sih udah pernah dibuka nih kita bukain dulu deh soalnya gcd ini ya dia nggak pakai baut ya jadi ada resiko juga nih kalau dibuka takutnya jatuh kita pelan-pelan bukainya bukainya ya nah oke jangan sampai jatuh soalnya rentan rusak nih ini penahan bagian atasnya pinggirin dulu nah ini dia diikat sama plastik Mika bawahnya ya Oh apa nih yang dua ini apa ya coba kita pinggirin nengketin dulu deh ini juga ada tulis gcd Hino 300 series reward skala 1 banding 64 ini reward maksudnya apa ya kurang tahu juga sih kita pinggirin dulu deh kotaknya lumayan gede ya untuk saiznya ya taruh mana nih halnya rada gede kita belakangin dulu deh oke nah ini tadi yang bawahnya apa sih ya ini apa sih coba kita udah lengket Oh di pakein isolasi nih apaan sini ya spion bukan eh bukan deh Oh ini sepertinya penahan-penahan towing nya nih penahan ban ya yang di atas sini nih ya kan nah dia penahan penahan ban nih jadi bisa kita bongkar pasang sesuai panjang mobilnya ya jadi bisa kita sesuaiin tuh Hai keih nah nih penahannya kan ada tuh kakinya dua jadi bisa kita pindah-pindah nih jadi sesuaiin lubangnya aja yang disini ya ini ada lubang-lubangnya nih kalau yang besi panjangnya apa ya besi panjangnya ini untuk apa sih di mana ya posisinya ya kalau besi panjang itu ya kurang tahu juga ya kayak nih kita lihat detailnya aja nih ban karet udah pasti ya ban karet dan bisa rolling ini bisa belok kiri dan kanan itu ada mekanisme belokannya ya seperti gcd yang lane cruiser juga itu bisa belok ya nih yang ban belakang belakang juga ban karet rolling udah pasti ini ban serapnya sayangnya cuman dari plastik ya sasisnya juga dari plastik nih nah ini juga bisa dimainkan ini towing ekstrasi yang belakang ini ya ini megangnya juga rada ngeri sih ya soalnya nih posisinya juga rada goyang nih kita bisa turunin seperti towing yang biasa towing saya akan cuman begini ya atau kita mau turunin full juga bisa nih nah jadi ini mekanisme ininya juga kayaknya dari plastik doang ya mekanisme hidrolik ini ya jadi ngeri-ngeri juga sih takut-takut patah ya kalau sering dimainin ya Oke ini kita balikin dulu nah ini tadi yang lubang-lubang yang buat penahan ini nih mana sih tadi nah ini buat kita pasangin penahan roda ya biasanya ya cuman saya belum tahu sih fungsi besi yang ini buat apa sih mungkin buat ini ya towing apa rem belakangnya ini kali ya kurang tahu sih ini dari aduh dulu kan 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 ini megangnya rada ngeri sih Aduh ini sepertinya dari plastik ya yang belakang ini ya kalau flatbednya sendiri ini dari die-case sih rasanya ini ada detail seperti lampu samping blackbird work supply ini juga ada detail lampu cuman dicat ya kalau di belakang ini ada detail nggak sih Oh ada nih di bagian bawah ya ada detail lampu nih cuman dicat juga nih ya ekstra towing nih kalau nggak salah ya di bawah ini bisa dipanjangin kasih nah bisa jadi ini ekstra towing ya tapi ya ini pot plastiknya tipis sih jadi kalau sering dimainin tuh ya resiko apa-apa pasti adalah kalau detail bagian depannya nih detailnya tuh detail lampunya juga cakep ya ada logo Hino nya nih tulisan Hino ini yang merah tulisan apa nih Oh tulisan 300 ini blackbird 3 strip 100 mungkin nomor unitnya kali ya nih blackbird work supply wiper nya part terpisah nih ada spionnya juga dari plastik plastik nih ya nih license plate nya juga Hino 300 ada fog lampnya cuman dicat ini lampu sein juga cuman dicat ya ini tadi yang ketekan mana sih ini ya tadi ketekan sama saya ya ini ngeri-ngeri juga sih megangnya ya jadi enggak boleh terlalu sering dimain sih resiko patah itu sangat tinggi soalnya dia ya mekanisme ini part-partnya bisa gerak-gerak ini banyak jadi rentan sih memang tapi barangnya cakep nih buat kalian yang demen towing ini recommended sih menurut saya ya ini towing nya juga lebih besar ya daripada towing nya TLVN sama si Mini GT tuh Mini GT sama Tiny sama lah ya ini coba kita ambil si dari linecruiser yang lumayan gede nih ini dari Master ya Nah jadi posisinya juga flatbed nya enggak terlihat enggak terlihat terlalu kecil jadinya ya kalau yang Mini GT kan kelihatan rada kecil tuh ntar deh kita bandingin ini flatbed yang dari Mini GT kebandingkan deh soalnya nih ya dia cetakan pantai ini ya jadi lebih ke skala 76 sih ya 76 apa 72 lah jadi rada kecil sih dan yang malesnya itu spionnya ya karet begini jadi letoi-letoi gimana gitu jadi saiznya sendiri tuh jadi panjangnya sama sih ya cuman kalau kita taruh ini nah jadinya kayak kecil loh ini soalnya lebarnya beda tuh nah dari lebarnya kelihatan sih cuman kalau di jajarin masih oke ya kalau di jajarin masih terlihat oke cuman kalau flatbed belakangnya ini lebih lebar punya gcd sih tapi ya selera lah soalnya ya lebih murah dari tiny dan mini GT juga ya daripada yang dari gcd soalnya gcd dia lebih apa mekanisme moving partnya lebih mantap sih dari ban depannya bisa belok flatbed nya bisa diturunin sampai penuh-penuh ini juga bisa dimainkan ya towing extra ini kalau mini GT dan TLVN biasanya kan cuman diturunin begini doang ya udah nggak bisa apa-apa lagi ya kembali ke selera lah ya tapi kalau yang blackbird tahu saya sih sampai sekarang masih gcd doang ya Oh iya jadi lupa ya interiornya itu tadi cuman hitam polos ya setir kanan interiornya hitam semua sih ada ini handle samping juga ya sama seperti Hino aslinya sih ini pokoknya cakep lah menurut saya barang-barang gcd cakep-cakep sih paling itu aja deh untuk video kali ini kasih buat yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya daa-dah Terima kasih telah menonton!